Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Barcelona Juvenil A pada laga uji coba di Stadion Murah Raiden Pasar, Bali, Rabu 2 Agustus 2023. Dalam laga ini, timnas U17 tumbang 3 gol tanpa balas. Barcelona Juvenil membuka keunggulan pada menit ke-26, adalah Brian Perez yang mencatatkan namanya di papan skor. Menjelang babak pertama berakhir, Barcelona Juvenil mengadakan keunggulan lewat gol Alexis Fola, skor 2-0 bagi Barcelona Juventus berjahan hingga jeda. Kemudian, 5 menit babak kedua dimulai, Indonesia kembali kebobolan. Kali ini lewat aksi Guillermo Fernandes. Menanggapi kekalahan ini, pelatih Bimo Saki mengatakan tujuan uji coba ini untuk mencoba semua pemain. Rencana ini pun sudah dikomunikasikan oleh Bimo Saki kepada konsultan timnas Indonesia U17, Frank Wormut. Ini pertandingan perdana kita dan saya tujuannya mencoba semua pemain. Kami sudah koordinasi dengan Frank. Penting buat kita jadi lebih tahu dan paham bagaimana tim dan kekurangan kita, kata Bimo Saki. Dalam pertandingan uji coba ini, Bimo juga mengakui ingin melihat kemampuan pemain diaspora. Memang kita coba tadi, Alif Tarahlan Kusuma baru datang dari Selandia Baru. Juga Alondiam, Suitela kita semua berikan kesempatan, kata Bimo. Tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya. Butuh waktu atau penyesuaian dengan pemain yang ada di Indonesia karena kemarin mereka baru sampai di Indonesia. Untuk anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.